Kantor cabang BPJS Denpasar mencakup tiga wilayah kabupaten kota yakni Denpasar, Badung dan Tabanan. Dari 878.245 peserta BPJS, 442.440 berada di kota Denpasar atau hanya 60% dari populasi penduduk. Untuk Kabupaten Badung peserta berjumlah 234.604 orang atau 45% dari jumlah penduduk. Sedangkan di Kabupaten Tabanan jumlah peserta BPJS hanya 201.201 orang atau 42% dari populasi penduduk setempat. Untuk Denpasar ya syukur sudah 60% ya sesuai dengan janji kami yang awal tahun Denpasar sudah tercapai. Namun dua kabupaten lain kami untuk Badung baru 45%, Tabanan baru 42%. Kalau total jumlah jiwanya untuk Denpasar, Badung dan Tabanan 878.245 jiwa. Itu yang sudah menjadi peserta JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Dari data tersebut tadi menunjukkan belum mencakup 100% masyarakat mandiri dan penerima upah menjadi anggota JKN yang dikelola BPJS Cabang Denpasar. Kondisi tersebut akibat belum lengkapnya persyaratan administrasi masing-masing calon pendaftar, baik perorangan maupun perusahaan. Tentunya banyak kendala yang antara lain dapat kami sebutkan, perusahaan ada yang belum menganggarkan, kemudian kedua dari karyawannya belum melengkapi administrasi yang poin penting adalah KTP atau NIK, nomor hidup kependudukan yang tertulis pada Kartu Keluarga. Hingga bulan Juli 2015 tercatat 1.935.860 orang sudah tergabung dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Bali.